Jemaah saya di grup whatsapp saya dan inbox saya Ada seorang perempuan curhat begini sama saya Ini nyata Ustadz Saya sedih Ustadz karena Ini suami saya Ustadz suka bohong sama saya Ustadz Bohongnya ada dimana Ibu? Ini jemaah saya curhat sama saya Ibu Begini Ustadz bohongnya Kemarin itu tanpa disengaja Ustadz Handphone suami saya kan ngegeletak di meja Tahu-tahu ada bunyi whatsapp Ustadz Ada SMS begitu Saya buka Ustadz Saya sedih Ustadz begitu membaca tulisan di whatsapp di handphone suami saya Itu suami saya sayang-sayangan Ustadz Bahkan janjian sama orang Ustadz pengen ketemuan Panas Ustadz hati ini Tapi begitu tak buka ternyata Loh kok namanya Parman Begitu Masa suami saya selingkuh sama laki-laki Ternyata Survei membuktikan Ini kelakuan suami-suami Yang suka mengganti nama perempuan Jadi laki-laki di handphone supaya gak ketahuan istri Paham Yang langsung connect Biasanya suaminya suka begitu ya Di handphone suka diganti Supaya gak ketahuan istri Ibu Ibu Biasanya begini Dengarkan ibu Demi Allah Semua ulama Semua Ustadz gak punya ilmu kayak saya Uang ini karangan saya sendiri Ketika suami ibu Biasanya minta dibikinin kopi Coba sekali-kali Ibu Suruh suami ibu Untuk bikin kopi sendiri Bapak Tak kasih contoh lah Mungkin Pak Yai lah ya Contohnya Pak Yai ya Setuju gak Gak usah contoh yang lain Punyai ada Punyai gak ada ya Gak ada Contoh Misalkan suami kita begitu Bapak Sekali-kali Bapak bikin kopi sendiri ya Pak Ke dapur Ibu capek Tapi bicaranya pelan Suruh Bapak Suruh bikin kopi sendiri Terus Bapak datang ke dapur Ketika ke dapur Bapak langsung tanya Gulanya Gulanya umpetin Gula Umpetin Bapak pasti tanya Ibu Ini gulanya dimana Kopi sudah ada Air panas sudah mendidih Gulanya gak ada Ibu Ibu langsung bilang Oh maaf Pak Ibu lupa Itu Pak Gulanya Yang ada di topes warna putih Di rak piring yang paling atas Itu gula Pak Yang sengaja Ibu kasih tulisan garam Paham? Bapak pasti protes Ibu gimana sih Ibu? Ini kan gula Kenapa Ibu kasih tulisan garam? Ibu jawabnya pelan-pelan Biasa Pak Biar semutnya salah alamat Ibu bilang pelan-pelan Lu kok bisa Bu? Iya Sama kan di handphone Bapak Nama Mirna Bapak ganti Parman Paham? Itu untuk menegur suami Yang suka ganti-ganti Nomor Nama perempuan Dan laki-laki Itu resepnya Subhanallah Maka dari itu Saran saya Ibu Ayolah Apapun bentuk resikonya Lihat Sejarah menceritakan Secara persurat Di dalam Al-Quran Ketika Allah Akan turunkan manusia Sebagai penghuni Di bekap bumi Yaitu kali pertama Ini kali pertama Allah akan ceritakan Nabi Adam Nabi Adam itu Ibu Diciptakan Allah Dikasih pendamping Yaitu Ibu Ndahawa Untuk tinggal di surga Wazaw sukal jannah Kemudian Allah perintahkan Adam Sampaikan juga kepada istrimu Kau makan seenaknya Hai susi Tuma Rogodan Semua ini milikmu Tapi ingat Walatakrabah Hadisya jarah Jangan kau dekati pohon Yang satu Gini kata Allah Tapi ternyata Iblis Laknatullah Itu Dengar ucapan itu Dan akhirnya Dirayu Di surga Nabi Adam Dirayu sama Iblis Tidak mau Untuk mendekati pohon Itu Ternyata Siapa yang berhasil Dirayu sama Iblis Siapa Ibu Ndahawa Berarti apa Pangkal Segala Kemaksiatan Ini munculnya Dari perempuan Maaf Bukan menghina perempuan Emang itu Akhirnya Saking cintanya Suami Kepada istri Gak ngeliat Bahwa permintaan Istri itu Dilaknat oleh Allah Karena saking cintanya Ilmunya hilang Ustaz Ditorutin Dipenuhi Ditorutin gak pada waktu itu Diturutin gak Itu kata-kata Ibu da'awak Renget-renget Sama Nabi Adam Meminta Supaya untuk Mengambilkan buah Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini artinya apa Ternyata Islam menyatakan Jangan Segampang itu Kau turuti Permintaan istrimu Sekalipun kau Cinta mati Sama istrimu Tapi lihat Permintaan itu Nanti Akan menjauhkan Dengan rahmat Allah Ataupun dia Berarti suami Harus punya ilmunya dulu Jangan mentang-mentang Senang sama istrinya Kasian sama istrinya Dan sayang Akhirnya permintaan Istrinya pun Semua diturutin Bapak Ternyata Perempuan dalam rumah tangga Soalnya istri kita itu Bisa menjadi madu Dan juga bisa menjadi racun Paham tidak? Bisa menjadi madu Dan bisa menjadi RACUN Artinya apa? Kalau mulai besok istri kita Tidak mau kita madu Kita racun saja Sama-sama Itu ya Bukan Bukan itu artinya Tapi yang jelas Menjadi madu itu Menjadi pemanis Rumah tangga kita Untuk kita ajak Tidak kepada Allah Ternyata Seorang laki-laki Bertanggung jawab Untuk didikan Seorang istri Mau kita apain juga pak Terserah kita Karena itu adalah istri kita Kapan mulai Jatuh Kebutuhan orang tua Kepada ibu Ketika seorang Laki-laki Menjabat Wali nikah ibu Dan berani mengatakan Selesai Tanggung jawab ibu Ada dalam kepatuhan Kepada seorang suami Insya Ini sejarah Maka dari itu Layani suami anda ibu Dengan sebaik-baiknya Layani Seorang perempuan Punya enam sifat Ini ahli surganya Allah Yang pertama adalah Alimah Wanita yang berilmu Yang kedua Abidah Perempuannya alibadah Yang ketiga Da'iyah Da'i dalam rumah tangga Kenapa? Karena pendidikan orang Anak-anak itu Ada dalam ibu Bukan ayah Madrasah pertama kali Yang mendidik anak Menjadi baik Dan tidak itu Perempuan Bukan laki-laki Yang keempat adalah Murabiah Apa murabiah Pengawas Pengawas rumah tangga yang baik Yang kelima adalah Qodimah Pelayan rumah tangga Qodimah Pelayan rumah tangga yang baik Yang keenam adalah Za'idah Pendorong suami Tetap di dalam Allah Jadi seorang perempuan itu Harus tenang biasa Setiap waktu Setiap saat Kasih semangat suami Untuk taat kepada Allah Alhamdulillah Saya tidak bahas enam Tapi yang saya bahas Cuma satu saja Yang kelima Bahwa perempuan itu Punya tugas Sebagai seorang Qodimah Pelayan Bu Jangan mengeluh Kepada tugas Seorang perempuan Karena ini Ada surga Yang luar biasa Ketika kita melayani Dengan ikhlas Suami-suami kita Maka dari itu Layani Suami kita Dengan sebaik-baiknya Layani Ibu salah Melayani sedikit Yakin Kekecewaan Berkepanjangan Yang akhirnya Berujung Kepada malapetaka Rumah tangga Tidak sedikit Orang-orang yang bercerai Terpisah Hanya gara-gara Permasalan sepele Yaitu Seorang istri Tidak pandai Menghormati Menghargai Apalagi melayani Seorang suami Betul gak bu Makanya ibu Kalau punya suami Jangan ganteng-ganteng Suami ganteng Itu banyak tingkah Betul gak Tuh Kayak kiai hendi Ganteng Hati-hati Jangan percaya Kalau di istri Cuma satu Siapa tahu Di luar ada Kenapa Karena suami ganteng Itu Resikonya gede Gak pulang Sebentar Jam 10 Udah diteleponin Mas Dimana sih mas Banyak mulu Kenapa Karena suami ibu ganteng Coba Kalau suami ibu jelek Suami jelek Itu bebas ambatan Gak ada yang tahu Suami ibu Mau jam 1 Gak pulang Santai Jam 2 pulang Santai Karena suami jelek Bagaimana bisa pusing Ngkunti lanak Gak doyan Bebas ambatan Maka dari itu Kalau nyari suami Jangan yang ganteng-ganteng Yang jelek saja Alhamdul Syukur Indah punya suami jelek Bu Layani ya Titip satu Sebagai penutup taklim saya Layani Suami Dengan sebaik-baiknya Salah melayani ibu Akhirnya apa Petaka muncul Godaan suami kita Itu di luar Itu Luar biasa banyaknya Betul gak bu Yang menggoda itu Rambutnya pirang Tupuhnya seksi Gak kayak yang di rumah Makanya perhatikan Kalau ibu sudah mulai Gak pandai membahagiakan suami Suami mulai aneh-aneh Pulang mau kerja Mulai gak pulang Mulai telat Dan lain sebagainya Sembunyi-sembunyi dalam hal Keuangan dan lain sebagainya Ini tanda-tanda Akhirnya Salah ibu melayani suami Gak pandai melayani suami Suami ibu Akhirnya selingkuh Kalau sudah selingkuh Nikah lagi Yang salah siapa Yang nyesel siapa Yang sakit hati siapa Perempuan bukan Tah Disitu Tapi beda Kalau ibu pandai Membahagiai suami Masya Allah Mega mustika Udah katakan Candanya Jodi Iskandar Merah bibir Merah pipi Kekasih Untuk siapa Jadi kecantikan kita Untuk suami Betul Akhirnya begitu Ibu tahu Suami ibu Kawin lagi Suami ibu selingkuh Ibu cuma Nonton TV Di rumah Pegang handphone Kepengen telpon suami Gak diangkat-angkat SMS gak dibalas-balas Akhirnya apa Ibu melamun Sedih karena suami selingkuh Setannya Siti Badriah Akhirnya dateng Ke otak ibu Siti Badriah Di telepon Gak diangkat-angkat Di SMS Gak dibalas-balas Sudah sebulan Gak pulang-pulang Aku di rumah Jadi kebingungan Ada tetangga Tahu Membawa berita Duga Ternyata suamiku Sedang bahagia Dengan maduku Kami lagi Iya kan Suami ibu kawin lagi Karena ibu gak pandai melayani Begitu tahu suami kawin lagi Ibu penasaran Siapa sih selingkuhan suami saya Apakah saya kurang cantik Kok sampai suami saya nikah lagi Apakah pelayanan saya kurang memuaskan Kok suami saya menikah lagi Akhirnya apa Ibu panas Ibu cari tahu siapa itu selingkuhan suami ibu Akhirnya ibu menyebar Mata-mata untuk mencari tahu Meminta foto Siapa itu Mana fotonya Emang dia cantik apa Begitu masuk ke handphone ibu Dikasih sama tetangga Nih foto selingkuhan suamimu Terus ibu melihat Masya Allah Ternyata dia muda Dia cantik Pantesan suami saya Pergiur sama temur Dia masih muda Dan dia cantik Dia lebih cantik daripada saya Sakit hati Ibu dalam hati Akhirnya apa Siti Badiah lewat Rita Sugiyarto yang datang Sambil melihat foto Rita Sugiyarto Cantik Memang aku Akui Usia muda Pun dia miliki Pak Yayi pulang Assalamualaikum Dibuka pintu Marah-marah istri Pantas saja Suami pulang Layani Suami pulang Layani Sekalipun Kamu tahu Suamimu selingkuh Jangan langsung Dimarah-marahin Capek Layani dulu Kapan Kapan Etika Seorang istri Ketika menghadapi Semacam itu Sudah bodo amat Mau mati Mau gak Biarin aja Yang penting Saya ngaji aja Jadi Ibu Etika Seorang wanita Ketika menghadapi Suami selingkuh Layani dulu Jangan ditembak Mentah-mentah Di depan Itu dia masih Capek Betul tidak Kok kayak Difoto saya pak Dia dilayani Cepetan apa Kalau hidup Hidup gak Oh turun Lisliknya ya Oh iya Saya ada minum Bapak Saya kasih dulu Saya minum dulu ya Biasanya Kalau ngaji Dimana-mana itu Dikasih minum Tetapi Air minum saya Sudah dituang di gelas Saya tinggal minum Disini mah kebangetan Gak mau nuangin saya Udah kebangetan Gak mau nuangin Dikasih minum Yang air putih lagi Bismillah 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 Maka dari itu Ketika kita protes Kemang kelakuan suami kita Tunggu suami kita Hilang capek Hilang lelah Baru kita bicara Dan tetap Kendatipun suami salah Diharamkan Haramkan seorang perempuan Suaranya lebih tinggi Daripada suami Harus lebih lembui Karena itulah etika Seorang wanita soleha Betul ibu? Pelan-pelan Nanti bicara sama bapak Tapi layani Jangan malah marah-marah Pantas saja Jangan Otomatis Kalau suami Belum-belum Ibu sudah marahin Akhirnya suami Cuma mandi Ganti baju Dia mbak baju lagi Dia pergi lagi Tidak petah di rumah Kenapa? Karena ibu marah-marah Mulu Akhirnya ibu kalah Saja sama selingkuhan bapak Sama yang lebih cantik Lebih muda Akhirnya apa? Elvi Sukesi yang datang Kuterima kalah Memang harus mengalah Kebanyakan mengalah Cita-cita tak ikutin Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Cita-cita tak lewat Sisi Badliah datang lagi Aku meriang Aku meriang Iya kan? Meriang betulan ibu Melindungkan kasih sayang Ternyata Kunci awal jawabannya Itu adalah Perempuan yang tidak pandai Untuk memuliakan suami Ketika ibu sudah muliakan Tapi kenapa Kok suami masih aneh-aneh Mungkin ini ada kebaikan-kebaikan Yang Allah berikan Tetap ibu belum sadar Maka dari itu Tetap sabar Untuk menjalani kehidupan rumah tangga Alhamdulillah Ini saja ibu bapak Sudah mau mahir Ya Karena kalau tak sampaikan panjang lebar Nanti Waktu saya gak ada istilahat Untuk acara malam ini Masih satu lagi Lampu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya